Jadi guys, di video kali ini aku mau beli anak bebek yang lucu banget guys Nggak cuma 1, 2, 3, 4 atau 5 Aku mau langsung beli 5 ekor guys Tapi tenang, aku udah pikirin semuanya Masalah tempat, makanan, dan juga minumannya Pokoknya kebutuhannya aku udah pikirin guys Tapi sebelum video ini dimulai Buat temen-temen yang belum subscribe Ayo dong guys, subscribe dulu dong Supaya aku cepet 2 juta subscribers guys Dan supaya si bebek-bebeknya tetap sehat terus pastinya ya Yaudah deh, kalau sama Mali kita langsung lanjut lihat videonya guys Let's go! Di video kali ini kita mau beli banyak banget anak bebek Karena aku udah nyiapin juga tempatnya Nah kemarin kita tuh sempet beli bebek yang udah agak gede Itu tuh emang agak ribet Dan kayaknya ujung-ujungnya bakal kita potong juga guys Nah ini anak bebek yang bakal kita beli Itu tuh kita udah pesen ke orang Dan ini kita juga udah nyiapin Ini kayaknya semacam dedak kayak gitu guys Yang bakal kita coba buat nanti Kita taruh sebagai media apa ya Bawahnya dari si alas kandangnya gitu guys Yuk kita langsung aja ke atas ya Ini berat juga ternyata ya Jadi kita pake kandangnya itu adalah black fiber guys Dan kira-kira nanti bebeknya bakal beli berapa ya Nanti aja ya temen-temen liat ya Deseni, tadi Deseni tidur guys ya Sekarang dia sudah bangun guys Oke Kayaknya nanti kita bakal taruhnya disini guys Nah bakal kita taruh di black fiber ini Awalnya di black fiber kita tuh beli buat makan Cuman sekarang sama kita dikosongin buat bebek-bebek guys Nanti juga kita bakal coba beli buat makanannya juga Sama kita juga bakal beli buat minumannya Ini dedak aku beli lumayan lah ya Maksudnya ada harganya gitu Ternyata pas kata Adit Disana mah gak ada harganya nih Dit Gak ada Gak ada harganya Dipicun gitu dibuang Dibakarin Oh dibakar ya Ya ini harusnya ada ininya nih guntingnya guys Tuang aja dah Nah bebek kita yang ini tuh udah kacau banget sih Kita potong aja lah ini ya Bentar lah kita cari waktu yang depannya untuk memotong Kita akan mencoba beli bebek-bebek lagi yang kecil disini Jadi kita gedein Nanti kan semakin gede kan bebeknya kan semakin Kayak bingung juga tuh Kayak takutnya overcrowed gitu kan ya Bisa aja sama kita ntar dikasih-kasihin atau gimana Namanya juga kan bebek pedaging gitu guys Yang bakal kita beli ya Kayak gitu oke Tempatnya udah siap Sekarang kita bakal coba beli tempat minumnya Tempat makannya Sama nanti kita coba beli bebek-bebeknya guys Kita lihat kira-kira berapa bebek yang bisa masuk ke dalam sini ya Oke kita udah sampai guys di tempatnya Bersama dengan Kang Erick ya ini ya kak? Iya Dari ujung burung ini kan? Betul Cawadehnya di Kiara Condong guys ya Ini di tempat apa? Logistik Logistik gitu guys ya Ini berat ya bebeknya kan? Iya betul kak Coba kita buka Boleh Ya ampun Ini berapa hari ini berarti? Ini umur 2-3 hari 2-3 hari? Iya Wow Ini berapa ekor ini Kang? Ini 51 ekor Oh 51 ekor guys Iya Ya ampun Ini dia emang kuat gitu loh Kuat pak? Atau gimana nih? Untuk maksimal pengiriman di umur 3 hari Di bawah itu dia masih kuat untuk pengiriman Oke 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 Karena aku pernah nih pelihara kayak gini juga Bisa sampai agak gede nih Aku dikasih-kasihin sama aku kan Terus aku juga pernah pelihara Warna coklat tuh Lokal kayaknya Itu jenis lokal Tapi itu mah kayak gampang mati ya dibanding Betul Dibandingan gini ya emang gitu Betul Betul Wala Biasanya ini gimana nih faktornya? Kenapa dia bisa gampang mati ini? Puntanya apa sambil dipegang Untuk itu sebenarnya kembali ke perawatan Perawatannya gimana nih kira-kira nih? Perawatannya nanti sampai rumah Disiapin box pakai lampu Pakai lampu ya? Iya Pakai lampu yang 25 atau 60 watt Tergantung bagaimana boxnya ya Aku pakai backfiber gitu bisa kan ya? Pakai apa? Backfiber buat ikan gitu Tapi dikosongin sama aku Dikasih Sekam Dikasih sekam gitu Boleh, boleh Ukuran Oh ukurannya berapa ya Dit ya? Lumayan ya? Berapa? Oh si Yang di rumah? 60-an ya? Lebih lah Oh itu nya Iya Gede sih lumayan sih kan Berat perlantai ini modern lah Tapi kayaknya Gak tau deh Cukup gak ya? Eh ya Lompatnya sukses Biasanya emang ukuran idealnya berapa nih? Berapa kali berapa nih minimal? Untuk segini kemungkinan di 1 meter setengah cukup Untuk sementara di box ya Oh oke Kayaknya kita lebih kecil sih Nanti kita bagi-bagi tempat aja lah ya Dia dikasih lampu dulu minimal sampai usia 12 hari Sampai 12 hari ya? Berarti dia belum bisa berenang nih segini nih? Belum Belum boleh gitu ya Belum boleh Nanti boleh berenang di usia 12 harian gitu? Iya boleh Oh oke oke guys Lalu lucu-lucu banget ini Ini cepat gede katanya ya Pak ya? Kalau untuk yang jenis ini Biasanya dia di usia 40 hari itu Bobotnya itu 1,5 sampai 1,8 kilo Wow guys Asalkan pakannya benar gitu ya? Iya pakannya Ini pakannya berarti aku sehari berapa kali dikasih nih Kak? Pakannya bisa 2 kali bisa 3 kali Guys Oh gigit guys Gak keren makanan kali ya Bisa 2 kali bisa 3 kali berarti? Bisa 2 kali bisa 3 kali Yang penting mah minuman harus tetap selalu ada Stand by gitu Ya udah deh ini kita bawa pulang lagi deh ya guys ya Oke ini berarti 51 ekor 51 ekor Oke lah kita transaksi dulu ya Jadi penuh disini guys Kita coba ya Gini kesiniin dulu guys ya Bentar ya Oke deh Jadi kayak gitu Iya Sekarang kita bakal bawa pulang Sekarang kita bakal videoin lagi di ruang ya Terima kasih ya Sama-sama pak Oke guys kita lagi di Pasar Buru Sukahaji Sekarang kita lagi coba buat cari pakar starter 511 cuy Yang kayak ginilah kurang lebih ya Tadi aku disarankan sama orangnya Dan ini katanya pakan cukup lengkap disini Kita coba tanya ke bapaknya ya Pak mau nanya pak Kalau pakan starter 511 ada pak Oh gak ada ya Tapi ada yang jual gak apa yang kayak gitu Apa gak tau Oh gak tau ya Makasih ya pak Ternyata gak ada yang jual Kalau disini guys Kita coba masuk ke dalam sana ya Kita coba cari Sepertinya harusnya ada guys Masa ya gak ada Kita coba lewatkan Angga ya Oh ini banyak sampah guys Aduh bu banget Kita ikut lah Kuntun Kang lagi apa kang Titip ya kang si bebek ya Eh kang tau gak Punya yang kayak gini gak Mana Oh ini Oh punya Kang punya yang kayak gini kang Pakan starter buat bebek Ada Oh berapa harganya Buat ayam Karung ada gak sekarung Karung ada Karungnya segede itu ya Tapi ya 50 kg Aduh gue peyeng banget cuy Kalau karung kecil gak ada ya Gak ada Kalau yang 50 kg berapa harganya tuh 55 kg Kalau gak dimakan sama burungnya Kita yang makan bisa gak Hah? Jangan ya Keburungin bisa Keburungin ya Oh lopet gitu mau juga ya Mau Atau kita coba 5 kg aja lu Coba 5 kg dulu deh kang Boleh deh kang ambilin deh 5 kg Ngatur deh Kalau wadah buat pakan-pakannya bisa gak Ada gak kang Wadah buat pakan-pakannya Yang kayak gimana tuh Kalau gak kita liat aja dulu ya guys ya Yang kayak gimana Nanti kita videoin lagi deh ya Guys ini kita juga Beli Sama Si tempat makan Dan juga tempat minumnya Kita beli 3 ewang Yang ukurannya 1 kg Karena buat bocil-bocil Biasanya Bagusnya segitu Kita lihat disini aja nih Nah Udah dimasukin disitu ya kang ya Eh ini aku sambil rekam ya kang ya Wih deh Mantap sekali 126 ya Oke Ini pakan-nya guys Ini dia guys ya Tuh kayak gitu Ini nanti tinggal dipasang aja ya kang ya Yang ini berarti minum Minum Oke Yang ini makannya Sip Ngerti kan cara makanya dia Udah sekarang kita bayar deh guys Udah ini kita udah beli Nanti di rumah kita bakal videon lagi ya Oke guys kita udah sampai rumah Dan sekarang kita langsung aja Buat keluarin si bebek-bebeknya guys Nah si bebek-bebeknya itu tuh ada disini Cuman Tempatnya kita taruh sini dulu Supaya di kamera enak dilihat Karena ini udah mulai agak gelap-gelap juga Kata Heka apa ini kurang ya kang beddingnya kang Kurang-kurang Boleh udah kita tambahin lagi deh bro Lagi lagi oke Soalnya biar gak ini Biar gak apa nih Biar gak apa nih Biar gak Gak kotor Oh gak kotor ya Oke deh Ini bisa buat reptil gak sih yang kayak gini kang Kurang bagus ya Takut kemakan gak sih ya Buat ungas Buat ungas Oke 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 Dia mau setebel apa nih guys Kita kayak beli bakfiber kayak gini Buat bebek Ada gak sih orang di dunia ini Yang memakai bakfiber dia buat bebek Kayaknya cuma aku doang deh guys Asli Ini juga ada beberapa Tempat ya guys nih Buat minumannya Tapi udah kita beli juga Udah mau rencan Ada sedotan guys Ini bekas petani Minum ini kayaknya es jeruk Bisa tenggeleng nanti dia Oh iya bisa nih Taruh guys ya Kayak misalnya ini minum 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 Makan 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 gitu loh Oke deh Taruh aja belakangan ya Sekarang kita bakal coba Membuktikan apakah si bebek-bebeknya Ini tuh ada 51 guys ya Aku sih percaya guys 51 ya Wow Ini tempat bebek 100 ekor Katanya disini muat Ini bebeknya tuh bener-bener gigit guys nih ya Tuh gigit cuy Tuh Laparan kayaknya dia ya Yang sekarang sih masih geli-geli guys Coba udah segede itu ya Digigit di pelintir Eh lumayan deh Kita hitung ya Satu Dua Kayak lama ini kita Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh ya Kita hitung cepet ya Ini sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Dapat Sembilan Sepuluh Dulu-bulu berarti ya Oke kita hitung lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini sempelnya lemat kesini guys Tujuh Delapan Eh segigit guys Tujuh Delapan Sembilan Ya ada yang mati Eh gak ada yang mati guys Ya ini udah lemes kayaknya nih Udah mau mati ini Ya guys kayaknya udah mau mati Tiga puluh ya Ini kayaknya Oh Dit Guys Sini si survivor Oke Kita coba lagi ya Satu dua Tiga Empat Tiga lima Tiga lima Tiga lima Tiga lima Tiga lima Tiga tujuh Tiga lapan Tiga sembilan Pertuluh Tiga satu Empat dua Empat tiga Empat 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 lima Empat enam Empat tujuh Empat lapan Empat sembilan Lima puluh Satu bener sih Total sih udah oke guys Yah ini bener Satu ekor nih Ini mah kayaknya Berat badannya juga lahirnya rendah guys Ini mah guys Sumpah ini mah agak Agak ini nih Kita pisahin ya Takut dia kenapa-napa Wih dia malah makan-makanin dedak Emang makanan dia ya dit? Bukan gak sih? Oh bisa makan juga dia begituan Eh gimana sih? Oh gak semua dia makan Oh ternyata ini guys ya Crowded juga sih Sebenernya sih Kita paling cuman Untuk sementara waktu aja Kayak gini Nah ini juga untuk beberapa Ini aja Tempat minumnya Boleh deh Yuk kita isiin dulu guys ya Tempat minum sama tempat makannya Oke kita studioin lagi ya Guys ini minumannya Sama kita ada disiapin Satu Dua Mana tadi satu lagi ya Satu lagi mana kalderika Oh ini tiga nih Tiga nih guys Tiga ini buat minumannya Kita masukin dulu kali minumannya ya Masukin guys aja deh Takutnya haus guys Bener-bener haus ya guys ya Apa seharusnya kita Bentar ya Kayaknya harus ditinggikan lagi ya Ini kependekan ya Namanya bagusnya itu digantung Biar kayak agak begini nih Oh iya iya Bagusnya Oh iya bener Bisa sih kita akalin Pake batu kali ya Bawahnya Oh iya bener guys Digantung ya Pake apa namanya Oh iya guys Eh biarin deh diminum dulu dah Waduh waduh guys Sumpah gak nyangka sih Aku bakal kan Itu dia nyari apa ya Sini 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 Ntar deh gantungnya Ntar deh Biar minum dulu dah Ini bener-bener daydra sih guys Ada tiga Jadi kurang lebih Yaudah cukup segitu sih paling Sekali dimakan Iya segitu sekali makan lah Apa kita mau langsung kasih makan ya Gimana ya Dia udah kelaparan sih ya Kasian ya Yaudah kasih makan aja deh Ntar tempat-tempatnya Emang kita bakal diset lagi guys Ini mah Aku istilahnya mah Kasiannya ke dia ya Dia aja pada kelaparan nih Bebek-bebek kecil lucuku ini guys Oh iya nyampur dong Sama si dedaknya juga ya Kalau begini ya Oh iya guys Oh iya ternyata Ini kasian dia Jadi kegemakan dia Dipisahin aja ya Takutnya kalau disatuin Nanti malah jadi sakit semua ya Kita pisahin aja guys Atau mungkin 51 ekor tuh Memang yang satunya lagi Kurang sehat Apa gimana Aku juga gak mau sehuzon sih Itu sehuzon sih Enggak deh Kayaknya memang tadi Istilahnya mah Penjalanan Penjalanan ya Lelah gimana gitu kan Ya ampun lucu banget guys Ya ampun Gedenya cepet lagi yang kayak gini Kayaknya tutup bisa sih Dit Ini mah gampang sih Kalau kita mau akalin Tinggal kasih batang Dikasih Iya kan dikasih Tarit tambangnya kemarin Iya kan Tambang bisa ini Gak susah kayaknya Gampang-gampang Bisa lantram kita diakalin guys Gimana kalaman Ini mah yang penting Sembarang aja gak apa-apa Yang penting dia makan aja dulu lah Soalnya emang bener Ini buat digantung sih Kalau misalnya ini Ini copot Oke gak apa-apa Wah 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 Guys Ya dia rebutan makanan guys Udah si bebeknya sedang makan ini Dan ini si bebek bener-bener Lahap banget Seharian gak makan guys ya Anak bebek ini Suatu saat sama kita Emang bakal Coba untuk direnangin Tapi untuk sekarang ini Memang Salah satu syarat Untuk memelera bebek Yang sekecilnya Supaya tidak gampang mati Adalah dia Jangan kebasahan guys ya Makanya kalau misalnya ada Minuman kayak gini-gini Ini juga minumannya Harus bener-bener kita Cek jangan sampai tumpah Jangan sampai bener-bener Lembab yang terlalu lembab Eh ini makanannya disini Hey guys 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 Masih kecil dia Masih otaknya juga Masih belum berkembang dengan baik guys Heh sini Masih bingung gak ya Sini 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 Iya nih makan Makan disini makan nih Hah makan Makan guys Makan 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 Ini kenapa ada disini semua sih Eh Sini makan makan Ini kita juga salah sih Kita salah Kita gak bener ini ya guys Biasanya dia makan Makan minum minum Atau makan minum makan Ini kayaknya cukup dua aja Cukup dua ya Kebanyakan ya Kayaknya ya Kalau tiga ya Kalau buat ini ya Karena kan nih Tadi karis alami kan Bener-bener Berapa meter gitu Iya-iya ada jarak-jaraknya juga ya Iya bener sih guys Ini kayaknya kita Tapi kebanyakan belinya Jadi kayaknya kita Bakal coba pake dua aja Untuk yang sekarang ini Gak apa-apalah Biarkan dia makan dulu aja Karena memang ini Dia juga butuh asupan makanan Yang lumayan banyak ya Paling nanti kita betulinnya Kalau dia udah pada gak makan Kayaknya dit Kalau dia bener-bener tenang Gak makan Santai Baru nih Ini kasian sih sebenernya ya Tapi kalau yang ini Coba disini dulu Coba ini mana Suruh minum dulu Suruh minum Atau mau kita Ini aja deh Diluar aja deh Aku takut dia menularkan Virus-virus berbahaya Terus aja disini dulu Coba dia mau gak minum Iya guys Lucu sekali Kasian guys Dia bakal survive gak ya kan Kalau masih mau makan gitu Makanya masih ada kesempatan ya Ada sih Cuman harus pake lampu Pake lampu ya Gak apa-apa guys Spesial treatment Malam kan di Bandung sekarang Gila cuy Malam pagi Segala-gala Ini udah Udah bener-bener dingin banget guys Di Bandung ini ya Temen-temen yang di Bandung Buruk lagi Udah mulai buruk lagi ya Buat reptil Buat unggas-unggas kecil Seperti ini Waduh Kasian sekali guys Yang penting dia minum dulu aja ya Ini kita baru banget Masukin aja Udah kosor cuy Airnya ya Kacau Kacau Parah dah Memang nih Yang namanya bebek-bebek ini ya Mau kecil Mau gede ya Mau apapun itu bebeknya guys Tetep saja dia Yang merepotkan kita guys Mereka masih makan-makan bayi ya Ternyata ya Ini kayaknya dia kurang dimakan Jadi Si banyak ini Kita spesialin Buat si sakit guys Wah ampun Lucu banget lagi dit Kayaknya malah jadi kesayangan kita deh ini Semoga kamu survive ya Nah Jadi si The Duck juga Dia tuh Makan Cuman dia Nyortir ya Gak akan semua ya Ini dibuang ya Terusnya katanya Kalau udah agak gede Maksudnya dia makannya suka keong juga ya Kalau Kekong bisa Karena memang gigi dia tuh ada guys Bebek ini Gak paruh gigi Aja doang gitu Enggak Dia tuh punya gigi Udah agak gede man nanti Ah ininya dicampur Pakai air Apanya sih makanannya Iya ya Makin balak ya nanti ya Kalau sekarang emang enggak Berarti kayak gini aja Kalau sekarang enggak apa-apa Kalau sekarang enggak Oke deh Guys Dia masih coba buat makan ya Lucu sekali ini ya Dinamain dong yang ini dit Siapa namanya nih Mana bisa liatnya gimana sih Bisa sih ya harusnya ya Soalnya ada Kalau orang yang ngerti mah bisa kayaknya deh Soalnya kan ada yang jual Kayak betina jantan kayak gitu kan Tapi kayaknya emang ini jantan semua deh Din Iya Kalau gak salah emang ini jantan semua sih Soalnya yang betina emang harganya agak beda Biasanya Dan ini kita kan harganya serempak sama tuh Kemungkinan jantan semua sih guys Kalau aku sih gak begitu berduit Karena emang bukan digedein buat petelur kan Dan aku juga gak menjamin ini semua tuh akan selalu udah deh aku Kalau misalnya nanti nih Kita juga mikir ya Sekarang aku mikir Oke nih tempatnya ada Tapi nanti semakin gede Takutnya nanti kita ngerasa kayak Oh ini tempatnya Kayak udah terlalu penuh nih Terus sama kita dihibahin beberapa bebek Kita cuma ada beberapa bebek disini yang bisa kita keep Ya itu juga gak menutup kemungkinan gitu guys Bahkan bebek-bebek yang ada di kita aja Nanti suatu saat sama kita tuh akan dipotong Karena emang ini bebek Peking Yang memang biasanya suka ada di Abang-abang pecil bebek gitu guys ya Jadi aman sekali untuk kita konsumsi Seperti itu Ini aku lagi time lapse juga Sebenernya guys cuman dia kayak ingin memakan HP aku juga Masuk konten nih gak masuk konten nih Aduh Gue bilang bukan-bukan Dia tidak memiliki pikiran sejauh itu ya Bener-bener pikirannya cukup pendek guys Oke Ya oke deh jadi mungkin Kayak gitu aja guys Untuk bebek-bebek kita kali ini Semoga temen-temen suka Kita coba buat gedein dulu bebeknya Kalau udah aman udah gede Nanti kita bakal coba untuk Renangin bebeknya guys Kalau sekarang gak bisa Kalau katanya Meninggal dunia nih Kalau sekarang direnangin guys Jadi nanti aja Karena ini si bebek-bebeknya juga sudah mulai dingin Kita juga harus mencari solusi Gimana caranya untuk menghangatkan bebek ini Kita sudahi saja Terima kasih buat temen-temen dari video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan di-share ke temen kalian yang suka sama bebek-bebek guys Aku ikut lo amin Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys Masih proses ini guys Buat akannya ya Sama minumannya Ini udah kita cek Dan ini udah oke banget Udah bagus banget Perfect lah ya Kalau kayak gini ya Jadi si airnya juga Gak kotor guys Jangan sampai nyentuh ke bawah Kalau nyentuh ke bawah Akhirnya bakal kotor banget Kena dedak Ini sudah terbukti nih Dengan ikat seperti ini saja Sudah terlihat perubahan ini Untung ada adit si ahli tali temali guys ya Ini finishing akhirnya Jadi kita tetap kasih buka segini guys Cuman tuh dia udah anget ya Semua-muanya Bebek-bebek kita Tetap harus ada Dan terbuka seperti ini Sekian persen Bahkan nanti aku bakal coba Buat ditutup lagi nih bagian sininya Biar kebuka bagian sini aja Tetap dia harus ada nafas juga ya Dan ini dia bebek-bebeknya guys Itu sekali guys Sedang tertidur ya Ini yang basah-basah nih Kalau ada penghangat kayak gini Nanti dia lama-lama akan hangat Dan tidak akan basah Bebek juga masih minum Dan masih makan Ini bener-bener efektif banget Supaya si airnya jernih tuh guys Kayak gitu Biar gak tahu balak Dan nanti kalau misalnya memang Si bagian ini ya nih guys Si bagian apa The duck-nya ini Sudah benar-benar kotor gitu loh Bisa sama kita diganti Dengan mudahnya kayak gitu Kayak gitu Akhirnya jadi Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya